Sari kata oleh SDI Media Menerima kritikan, menerima soalan secara direct ya kepada Datu Sri maupun kepada pimpinan-pimpinan yang hadir ya bersama perkara ataupun dalam satu program ini Jadi sahabat semua menarik ya untuk kita dengar soalan-soalan dan juga jawaban daripada Datu Sri Anwar Ibrahim maupun ya Datu Sri Muhammad Sabu Jadi sahabat semua mari kita, saya ingin membawakan anda untuk menonton bersama video ini tanpa buang masa mari kita tonton bersama-sama Datu Sri saya tertarik Datu Sri mengatakan tentang inisiatif kita untuk memaksimumkan penggunaan tenaga kerja yang kita ada dari aspek tiwet, pelancongan dan sebagainya Baru-baru ini Datu Sri baru sahaja mempengurusikan majlis sindakan secara hidup negara 2024 itu nakul Apa yang dapat kita jangkakan apabila untuk kita menjawab isu-isu yang sedang membelenggu masyarakat Isu harga beras, isu keperluan asas dan sebagainya Datu Sri Anwar silakan Ya saya tak nafikan kos arah hidup itu memang masalah Tetapi kadang-kadang bila dia mainkan oleh pembangkang Dia lupa harga minyak, harga gula, harga barang masa dia 2-3 tahun lalu itu melambung lebih tinggi Jadi dia hanya menekankan apa yang berlaku Sekarang seolah-olah ada yang sebut saya ingat mantan menteri kata Tidak pernah harga naik melambung seperti mana yang ada sekarang Betulkah? Tanya dia yang mana? Harga minyak, kita tahu minyak berapa Jadi, jadi ini saya minta Surah Ramad Sabu tambah sekejap lagi Dia beringat berapa harga-harga Jadi langkah-langkah yang kita ambil juga termasuk saya katakan jualan-jualan sementara Jadi, saya tak nafikan, bukan saya nak remehkan Saya, kalau tanya Surah Ramad, kawan-kawan dalam jemaah menteri ini Yang ramai ada hari ini Setiap hari mesyuarat kita tanya macam mana korb, macam mana nak kurangkan, bagaimana nak tambah Bila buat program rahmah ini, kita kena tambah, peruntukkan daripada kerajaan untuk memudahkan Tapi untuk meringan kepada rakyat, kita lakukan Macam padi, harga beras Harga beras itu kita bincang dalam kabinet, kita bincang dalam nakol Kemudian ada pandangan-pandangan, kita sebelum kita buat perumuman Seperti mana yang Menteri Mat Sabu sebut Kita kena pasti Ia satu keputusan yang tidak boleh dipertikai lagi Tetap yang baru kita dalam Sebab itu kita tak boleh ambil keputusan Cara segera atau berapa Nak lambat sangat orang nak tak sabar Jadi kita bagi tempoh sebulan Saya ingat mana sabar Ini yang saya ingat perlu difaham Kita ambil orang yang kritik kita, dia lupa Masa dia hutang bertunggu-tunggu Ada yang sakau berbeliun-beliun Kemudian sekarang nak marah Saya okay, ini orang setengah orang tak senang dengan saya Kalau lah kita boleh ambil balik semua wang yang disakau puluh-puluh bilion itu Saya hari ini boleh saya balik bantu semua rakyat dan negara kita Ya Bukan sedikit Ambil tokoh-tokoh negara Seorang-seorang puluh bilion sana, bilion sini Cuba bagi balik lah Kalau bersyarah, semua dia pejuang Melayu Saya pernah sebut dulu Saya kata, betul ke pejuang Melayu? Betul Hidup Melayu? Ya Jaga kepentingan Melayu? Yes Baik Harta kamu beli-beliun dalam negara dan luar negara Ambil setengah bagi kepada orang Melayu Tak mahu pun tak Jadi sebab itu Sebagai saya Harta kelola ni penting Jangan izinkan negara Teruskan amalan yang rosak Apa kaitan dia dengan harga? Kerana kalau hasilnya kuat Kita boleh bantu lebih Saya mengalih Kerajaan Dengan hutang Seluruhnya Satu Perpuluhan Lima Triliun Ringgit Tak bayar Orang tak labur Tak berani Kena bayar Bayar dia bagaimana? Wang cukai 45 bilion Bayar pasal faedah Sebab itu Saya minta Rakyat Termasuk di Kuala Selangor Selangor ini Faham Mengapa saya Keras sekali Lawan dan perang Terhadap rasuh dan salah guna kuasa Balik soal Keterjeminan makanan Mat Tambah Nak tambah terus Silakan Ya Mat Berhormat Nanam T Kita Masalah berah ni Menjadi kejutan Secara besarnya Dua kali 2008 Dan Setahun yang lalu Di antaranya puncak Kerajaan India Memberhentikan ekspor Beras putih Maka kita menjadi Kelang kabut Kenapa Kelang kabut? Beras kita tak cukup Kita keluar Hanya baru Dalam Lengkongan 63% Kenggunaan Rakyat Malaysia Jadi Tindakan kita Jangka pendek Kita buatlah Dengan keuangan Dengan subsidi Beri kepada Sabah Sarawak Dengan penetapan Penguatkuasa Itu kita buat Jangka panjang Mesti dipikir juga Kalau Nabi Yusuf Alayhi Salam Bermimpi Akan berlaku Tujuh tahun Masa yang subur Tujuh tahun kemarau Maka kena Buatlah persediaan Semasa kemarau Kita Saya bukan Nabi Jauh lah Saya bermimpi Sepuluh Sepuluh tahun lagi Tak ada negara Yang akan Ekspor beras Ke Malaysia Apa kita nak buat Kita mesti Berusaha Supaya Beras Di negara Kita cukup Bila saya Buat tinjauan Berapa tempat Saya lihat Yang paling berjaya Dibuat Di Sekincan Selangor Maka Saya mau Saya usahakan Supaya Di Sekincankan Di seluruh Malaysia Tanda Serius Pal beras Ini Bekas yang di Pertuan Agong Tak Tuan Benang pun Tak apa Agong Baginda Sultan Pahang Tapi saya Cuba berunding Dan turunkan Seri Paduka Baginda Mencemar Duli Di Sekincan Supaya Ia menjadi Satu signal Kepada rakyat Masalah Mencukupkan Beras Ini Satu kerja Yang serius Sehingga Yang di Pertuan Agong Pun Terlibat Kebetulan Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong Dulu Bersedia Untuk Menggunakan Tanah Yang ada di Pahang Untuk Tanaman Padi Menteri Besar Pahang Pula Orang Yang terlibat Dalam Usaha Pengairan Di Sekincan Daya Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Faham InsyaAllah Dengan tumbuhnya Pusan Sawah Di Pahang Ini Kita akan Menambahkan Pendapatan Padi dan Beras kita Pada masa Ia akan Datang Sarawak Tanah Yang luas Saya sendiri Pergi jumpa Dengan Premier Sarawak Bincang Dan Premier Sarawak Mengatakan Kami menyediakan 50,000 Hektar Untuk Tanaman Padi Di Sarawak Kita Cakap Di Indonesia Di Vietnam Dan Lima Kali Dua Tahun Kita Bila Nak Buat Di Mada Perlu Tambah Belanja Untuk Pengairan Menteri Keuangan Tanya Saya Berapa Amat Perlu Untuk Nak Buat Pengairan Di Mada Ini Saya kata Lebih Benda 3 Bilion Menteri Keuangan Kata Banyak 3 Bilion Tapi Saya Juga Kata Kalau Tak Setuju Saya Akan Adu Kepada Perdana Menteri Maka Dalam Mesyuarat Kabinet Perdana Menteri Bersetuju Untuk Meluluskan 3 Bilion Dan Strategi Yang Sama Saya Akan Gunakan Di Sarawak Dan Di Pah Insya Allah Dan Kita Tumpu Begitu Juga Kita Kata Sawah Sawah Tradisi Teruskan Dengan Memperbaiki Cara Penanaman Bajar Dan Sebagainya Kerajaan Adalah Membimbing Mardi Dan Jabatan Pertanian Membimbing Tapi Sikap Para Petani Itu Juga Mesti Berubah Iaitu Pada Masa Kandatang Kita Mau Petani Itu Bekerja Sepenuh Masa Sebagai Petani Untuk Mengeluarkan Beras Negara Memanglah Sekarang Ini Usaha Yang Kecil 3-4 Ekar Susah Nak Buat Sepenuh Masa Tapi Kita Juga Bersedia Untuk Pergi Ke Skala Besar Dengan Kita Cantumkan Cantumkan Pengusaha Padi Yang Lain Dan Juga Syarikat Syarikat Swasta Dah Mula Datang Sekarang Untuk Membuka Industri Padi Di Malaysia Ini Kita Target InsyaAllah Kita Mau Beras Negara Kita Cukup Import Hanyalah Untuk Orang-orang Kaya Dan Berah-berah Yang Mahal Itu Target Kita Nak Capai Tidak Kena Usah Ini Yang Kita Berusaha Dan Semua Pegawai Kerajaan Terlibat Dan Juga Pihak Swasta Dan Juga Pendanaan Beran Padi Setakat Ini Alhamdulillah Saya Lihat Semuanya Memberi Kerjasama Yang Positif Terima Kasih Kepada Semua Buah Fikir Daripada Perdana Menteri Kita Dan YB Menteri Sebelum Saya Lupa Saya Nak Buat Pengumuman Penting Kekat Akhir Sekarang Ini Kita Bicara Soalan Conventional Dan Kalau Sabur Suduruh Pasukan Kementerian Pertanian Ini Nampak Lebih Agresif Supaya Pengeluaran Pengeluaran Itu Bertambah Dan Mereka Dah Mula Beberapa Proyek Kecil-kecilan Di bandar Di Malaysia Ini Masalah Miskin Bandar Besar Saya Hari Ini Nak Cadangkan Pelaksanaan Baik Melalui Mardi Jabatan Pertanian Dan Semua Agensi Kementerian Pertanian Dan Kementerian Pertanian Lain Yang Berikan Pinjaman Baik Tekun Atau Marah Dan Lain Tumpu Pengeluaran Pertanian Di Bandar Dengan Fokus Begitu Kelompok Miskin Bandar Apakah Melalui Sayur Takkan Lembu Tak boleh Di bandar Atau Nak tanam Padi Tak boleh Walaupun Saya Tengok Ada gambar Seorang India Dia tanam Padi Di Kepala Tapi Seriusly Harus Ada Anjakan Ini Kerana Tak aneh Saya tengok Jauh Lebih berjaya Di Singapura Projek Pertanian Bersasar Di Kawasan Kota Dan Pinggir Kota Jadi Saya harap Dalam Tempoh Satu Bulan Selepas Pengumuman Ini Ada Program Yang akan Diperkenalkan Dari Kementerian Dan Kementerian Yang berkaitan Tentang Satu Anjakan Daripada Yang Meneruskan Yang sekarang Ini Kepada Pengeluaran Hasil Pertanian Di mana Ada Kesukaran Tanah Tidak ada Tanah Ini Dilakukan Di beberapa Kota Agak Berhasil Dalam Berapa Bidang Di Singapura Dan Saya Tahu Ada Berapa Tindakan Diambil Dijalankan Di Kuala Lumpur Sedih Tetapi Saya nak Ada penekanan Semua Menteri Dan KSU Yang Ketua Pengarah Yang ada Di sini Termasuk KSP Harusah Ambil Perhatian Supaya Ada Peruntukan Tambahan Khas Dalam Bidang Ini Untuk Meningkatkan Produktiviti Kegiatan Pertanian Dan Produktiviti Pertanian Bandar Terutama Miskin Bandar Terima kasih Okay Itu dia Perspektif Menjawab Isu beras Okay Ada Persoalan Daripada Penonton Apa kata Kita dapatkan Mikrofon Ada dua Soalan Kita mulakan Dengan yang ada Mikrofon dahulu Di sana Pakcik Silakan Pakcik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Yang Yang Muhammad PM Saya Haji Saiful Bahri Bin Zahlan Daripada Soas Padan Tanjung Karang Selangor Soalannya Baru-baru ini PM Kita dikejutkan Dengan Padi Putih Beras Madani Jadi Apakah Yang boleh PM Selesaikan Untuk Menyelesaikan Masalah Beras Putih Madani Ini Pada Saya Untuk Menyelesaikan Padi Putih Beras Madani Ini Harus Menyelesaikan Tiga Golongan Yang pertama Pengeluar Saya sendiri Selaku Petani Mengeluarkan Beras Atau Padi Dan Juga Kepada Pengilang Ataupun Pengusaha Beras Dan Yang ketiganya Kepada Pengguna Dan Rakyat Pada Saya Penyelesaian Mestilah Menang Kepada Pengguna Pertama Yang kedua Kepada Pengeluar Dan Yang akhirnya Kepada Rakyat Kita Tak nak Nanti Apabila Beras Diapung Contohnya Bila Beras Diserah Kepada Penjual Harga Akan Menjadi Tinggi Jadi Saya Indahkan Penjelasan Daripada PM Macam Mana Untuk Menyelesaikan Supaya PM Dapat Menjelaskan Masa Rakyat Pengguna Dapat Sama-sama Merasa Pengeluar Sama-sama Untung Maknanya Win-win Itu Saja Terima kasih Terima kasih Ya Harga Untuk Beras Tempatan Sekarang 26 Ringgit Tapi Kita Tahu Sukar Perolehi Kalau pergi Saya tahu Bahawa ni Bersama Permatampau Saya tanya Random Dalam 15-20 orang Memang Dia kata Tak ada Sebab itulah Mereka pilih Yang beras Pada ni 30 ringgit Tapi Ini Campuran Jadi Kementerian Pertanian Bimbang Bila kita Tak ada Tetap Campuran Itu Beberapa Peratus Import Beberapa Peratus Tempatan Takut Jadi Controversi Setakat ini Nampak Berhasil Rahmadani Baik Sebab itu Saya kata Biar kita Teliti Betul-betul Langkah Ja'an Ini Keputusan Kita Mereka Mereka Dia Tak ada Short Cut Solution Teliti Betul Apa Masalah Dia Kadang-kadang Bila kita Sebut Suntik Ada juga Cadangan Dalam Syarat Nak Call Macam Electric Electric Yang ada Di sini Tak ada Tak naik Tarif Tetapi Kita Naikkan Tarif Bagi Yang Golongan Terkaya Kita Dapat Selamatkan Dana Dalam Penyasaran Subsidi Yang saya Percaya Akan Jadi Isu Besar Beli Pembangkang Saya nak Beritahu Kalau Katalah Kita Naik Minyak Mentah Minyak Masal Kalau kita Naik Kita Dua Ringgit Atau Seinggit Kita Tak Bebankan Pengguna B40 M40 Tak Tak perlu Bayar Tambahan Kerana Kita Masukkan Dalam Akaun Dia Berapa Minyak Yang digunakan Setiap Bulan Dua puluh Ringgit Okey Daripada STR Tunai Rahmah Kita Bagi 20 Ringgit Jangan Bimbang Harga Minyak Sama Macam Bulan Lalu Tak Naik Bila Kita Bawa Begitu Kita Selamatkan Bilion Ringgit Kerana 3.5 Juta Orang Asing Di Malaysia Ini Sekarang Duk Guna Subsidi Kita Kalau Kita Tak Tukar Cara Kita Bagi Subsidi Kita Bagi Semua Bantu Rakyat Terseki Minyak Datalah Sekarang Ni Diesel Kemudian Ron 95 Yang Kita Bagi Itu 3.5 Juta Orang Asing Dapat Subsidi Kerajaan Dia Tak Bayar Cukai Dia Dapat Subsidi Kemudian Orang Yang Maha Kaya Di Atas Pun Dapat Jadi Saya Kata Tak Boleh Kita Fikir Cara Naik Sehinggit Kedua Ringgit Tapi Kita Tampung Balik Kalau Naik Sehinggit Dan Harga Minyak Satu Bulan Katalah Seratus Ringgit Kita Masuk Akaun Gakyat B40 M40 Mana 80% Warga Negara Malaysia Akan Dibantu Harga Naik Tetapi Dia Dapat Bantuan Itu Supaya Dia Tak Terkesan Setiap Bulan Kalau Sekarang Dia Dapat Seribu Dia Tambah Lagi Seratus Ringgit Untuk Run 95 Ramai Yang Dapat Yang Tak Ada Kereta Pun Dapat Jualah Kerana Kita Kena Bagi Semua Baik Ini Akan Jadi Isu Sebab Kita Tengok Ada Orang Kata Harga Minyak Turun Tapi Naik Tapi Sebenarnya Turun Sebab Harga Minyak Kita Sekarang 2 5 Sen Di Arab Saudi 2 95 Sen Bayangkan Masa Saya Umum Dulu Kita Akan Turun Harga Minyak Harga Minyak Di Saudi Mungkin Sekitar 50 Sen Harga Kita Sekarang 1 50 Jadi Saya Kata Kita Pengeluaran Minyak Sekarang Kos Pengeluaran Dah Bertambah Jadi Nak Gunakan Kenyataan Saya 20 Tahun Yang Lalu Tidak Adil Yang Penting Apa Saya Tak Mau Naikkan Harga Minyak Bagi Rakyat Harga Minyak Naik Kalau Diapungkan Tetapi Rakyat Kita Tampung Melalui Dana Faham Tak Boleh Tiga Mata Cara Ini Kalau Tidak Berbilion Bilion 7 8 Bilion Ringgit Dibagi Kepada Orang Asing Saya Tak Ada Masalah Kalau Orang Asing Semua Bayar Cukai Dan Sebagainya Boleh Dapat Pulangan Ini Cukai Tak Bayar Kita Bagi Apa Berapa Bayaran Dapat Dia Panggil Ya Maksudnya Ada Kena Bayaran Sikit Itu Saja Jadi Ini Pendekatan Dia Orang Paling Kaya Yang Ross Royce Mercedez Bentley Sekarang Dapat Subsidi Ada Masuk Akal Saya Bikir Macam Malaysia Dah Berapa Tahun Masih Dapat Bagi Subsidi Kepada Orang Terkaya Di Malaysia Subsidi Kepada 3.5 Juta Dan Mungkin 4 Juta Orang Asing Di Malaysia Ini Tak Ceredih Lebih Baik Saya Bayar Ambil Wang Bayar Direct Pada Account Bayar Jangan Langsung Bersudah Itu Pendekatan Kita Besok Kalau kita Umum Jangan Panik Dihasut Oleh Orang Kerana Orang Tak Tak Tanggungjawab Sebab Itu Kalau Di Parlamen Saya Tanya Kamu Ini Wakil Siapa Wakil Orang Asing Wakil Takwek Kaya Atau Wakil Rakyat Kalau Wakil Rakyat Pasal Pakil Nak Marah Tak Naik Walaupun Naik Kita Tambah Naik RM50 Sembulan Kita Bayar RM50 Sembulan Minyak Naik RM100 Sembulan Kita Bayar RM100 Sembulan Jadi Tak Naik Ini Mudah-mudahan Terkenalkan Ini Soal Padi Tadi Pengeluaran Oleh Kerana Syahara Ni Terbesar Ni Dia Jaga Seberang Perak Dan Kerian Benda Jawab Terima kasih Saudara Moderator Yang Amat Dato' Seri Di Perak Kali Ikut Statistiknya Kadar Sara Diri SSTL Tanaman Padi Kita Mencukupi 97% Kepada Keperluan Rakyat Negeri Perak 97% Kita Ada Dua Jelapang Satu Di Kerean Satu Lagi Perak Perak Tengah Di Kampung Kajah Tapi Itu Tidak Boleh Kita Katakan Kita Berpuas Hati Sebab Rakyat Akan Semakin Bertambah Dan Keperluan 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 Akan Meningkat Sebab itu Abah Man Tak Sebut Perak Pahang Kalau Boleh Sekincankan Pahang Maka Perak Boleh Kita Sekincankan Kita Ada Tanah Yang Luas Yang Mencukupi Untuk Kita Menambah Tanaman Padi Bagi Keperluan Bukan Saja Orang Perak Tapi Untuk Rakyat Malaysia Oke Itu dia Buah Fikir Tentang Isu Beras Yang Sedang Bermain Di Kalangan Masyarakat Ada Soalan Lagi Daripada Pengunjung Bang Silakan Terbaik Sahabat Semua Itu Dia Satu Dua Soalan Yang Menarik Untuk Kita Dengar Jawaban Daripada Perdana Menteri Kita Datu Seri Anwar Ibrahim Datu Seri Masabu Datu Seri Menteri Menteri Besar Perak Jadi Sebenarnya Sahabat Semua Kalau Pembangkang Katakan Kerajaan Hari ini Sambil Lewah Mereka Sebenarnya Membuat Kenyataan Kenyataan Sembrono Mereka Membutakan Mata Mereka Tidak Melihat Segala Usaha Dan Juga Program Yang Sedang Direncanakan Oleh Kerajaan Hari ini Jadi Sahabat Sahabat Semua Anda Mungkin Yang Mendengar Menonton Video Ini Jangan Mudah Tertipu Dengan Permainan Propaganda Daripada Pembangkang Hari ini Yang Saya Beli Katakan Mereka Seakan Akan Men Sabotas Usaha Kerajaan Hari ini Untuk Membantu Rakyat Contohnya Isu Subsidi Kononnya Ditiadakan Dan Kononnya Lagi Ditarik Balik Semua Itu Yang Diadakan Itu Hanya Untuk Orang Kaya Yang Sepatunya Tidak Mendapat Subsidi Dan Sebagainya Kononnya Tarif Elektrik Ditarik Dinaikkan Dan Sebagainya Yang Dinaikkan Itu Hanya Untuk Orang Kaya Bukannya Untuk M40 B40 Ataupun Orang Miskin Tegar Dan Sebagainya Jadi Sahabat Semua Jadilah Rakyat Yang Bijaksana Jangan Menjadi Seperti Adi Perpedokan Oleh Geng-geng Tubuk Atap Ini Geng-geng Kaki Fitna Ini Yang Memainkan Propaganda Politik Sempit Terima Kasih Sahabat Semua Sekiranya Anda Memberikan Sebarang Komen Pandangan Dan Berikan Di Ruangan Komen Jadi Izinkan Santo Mengundurkan Diri Dan Seperti Biasa Pribasa Mengatakan Tampakun Kanggap Dua Tuan Keinginan Dalam Bahasa Melayanya Tump Dada Tanya Selera Sekian Jadilah Pada Orang Nop Sampai 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 Sampai